selamat menikmati selamat menikmati memang mantap ikuti terus setiap hari biar bisa mendengarkan info-info tentang bawang mirah selamat ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Karena di harga yang kurang enak, di harga yang mulai pada turun, para juragan-juragan juga pada pusing untuk melakukan transaksi di lokasi Pasar Indo Bawang Merah, Probolinggo. Dan kita juga tidak tahu-menahu apakah ini efek dari pilihan presiden yang sudah hampir dekat dan berada di ujung pintu, ataukah dari efek-efek yang lain, ataukah dari dampak. Apakah kita bisa ramaikan di kolom komentar, kawan-kawan, kenapa harga si bawang merah mulai pada turun? Padahal di hari ini dan di bulan-bulan ini, bukan termasuk kolongan panen raya. Jadi, untuk wilayah Probolinggo masih belum pada waktunya untuk panen raya, kawan-kawan. Untuk wilayah Probolinggo, panen raya diperkirakan berkisar sekitar antara bulan Juni sampai di bulan November, kawan-kawan. Sedangkan di sekarang masih di bulan Januari. Dan kawan-kawan bisa menyimak video-video di channel Sampor Klamator yang kemarin-kemarin waktu berada di area lahan persawahan. Bahwa asalnya untuk area lahan persawahan masih pada sebagian yang mulai pada menanam tanaman si bawang merah. Jadi, untuk di bulan-bulan ini mustahil dan bukanlah di bulan ini bukan panen raya, kawan-kawan. Inilah kegiatan para juragan-juragan yang berada di lokasi pasar induk bawang merah Probolinggo. Dan kita saatnya juga untuk menginformasikan harga terbaru dan harga terupdatesi bawang merah Probolinggo periode 30 Januari 2024 di hari Selasa. Untuk yang pertama bawang merah abonan posisi masih tetap berada di angka 7.000 rupiah per kilo atau sebesar 700.000 rupiah per kuintan. Dan di posisi yang kedua ada bawang merah yang berukuran kecil posisi berada di angka nomor 10.000 rupiah per kilo atau bisa dikatakan 1 juta rupiah per kuintan. Dan di posisi yang ketiga ada bawang merah yang berukuran tanggung kecil atau termasuk bawang standar posisi berada di angka 12.000 rupiah per kilo atau 1.200.000 rupiah per kuintan. Dan di posisi yang keempat ada bawang merah yang berukuran standar atau tanggung rata. Saat ini posisi berada di angka nomor 15.000 rupiah per kilo atau bisa dikatakan 1.500.000 rupiah per kuintan. Dan di posisi selanjutnya yang ini di posisi yang kelima ada bawang merah yang berukuran standar atau tanggung besar. Saat ini posisi di angka 17.000 rupiah per kilo atau bisa dikatakan 1.700.000 rupiah per kuintan. Dan di posisi yang keenam ada bawang merah super posisi masih tetap di angka 20.000 rupiah per kilo atau 2.000.000 rupiah per kuintan. Dan di posisi yang terakhir ada bawang merah super jumbo berada di angka 25.000 rupiah per kilo atau bisa dikatakan 2.500.000 rupiah per kuintan. Oke kawan-kawan itulah harga terbaru di hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semuanya dan terima kasih.